In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrat Kali ini adalah bab nomor 52 di halaman 118 yang berjudul Birrul Abi Liwaladihi Bab tentang kewajiban orang tua untuk berbakti kepada anaknya Seperti yang berkali-kali kita sampaikan bahwa yang wajib berbakti bukan hanya anak kepada orang tuanya Tapi juga orang tua kepada anaknya Seperti apa cara orang tua berbakti kepada anaknya Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibn Umar Radiyallahu anhumah dalam ether nomor 94 Dan Ibn Umar Radiyallahu anhumah kal Ibn Umar berkata Inna ma' sammahumullahu abrara Calon-calon penghuni surga Di dalam Al-Quran dinamai abrar Kenapa? Abrar Jadi di dalam Al-Quran Di beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki penghuni surga dengan abrar Contoh misalnya Dalam surat Al-Infitar ayat 13 Surat apa? Al-Infitar ayat 13 Allah Azza wa Jalla berfirman Innal abrara lafi na'im Sesungguhnya abrar Akan masuk ke dalam surga Kenapa Allah menamai calon penghuni surga dengan abrar? Ini yang akan dijelaskan oleh Ibn Umar Abrar adalah jama' dari ber Orang yang berbakti Siapa itu orang yang berbakti? Kata beliau Liannahum berrul abaa wal abna Kenapa mereka dinamakan abrar? Karena mereka sosok yang berbakti kepada orang tua Dan berbakti kepada anak Jadi Orang bisa masuk surga Bukan hanya dengan sholat Orang bisa masuk surga Bukan hanya dengan puasa Orang masuk surga Bukan hanya dengan haji Tapi dia harus berbakti Ke atas dan ke bawah Berbakti kepada orang tua Ayah dan ibunya Dan berbakti kepada anak-anaknya Nanti kita akan jelaskan Bagaimana cara Ayah ibu berbakti kepada anak-anaknya Kalau bagaimana anak berbakti kepada ayah dan ibunya Ini sudah kita bahas Dalam berbagai bab Di awal kitab ini Panjang kita membahas tentang anak berbakti kepada orang tua Sekarang gantian Bagaimana orang tua berbakti kepadanya Kemudian beliau melanjutkan Yang punya hak itu bukan cuma ayah dan ibu Tapi anak juga punya hak Sebagaimana anak yang tidak menunaikan hak orang tuanya dianggap durhaka Begitu pula Orang tua yang tidak menunaikan hak anaknya Juga dianggap durhaka Sebagaimana anak yang tidak menunaikan hak orang tuanya dianggap durhaka Begitu pula orang tua yang tidak menunaikan hak anaknya dianggap durhaka Durhaka itu bukan cuma anak kepada orang tua Juga orang tua kepada anak Bisa dianggap durhaka Kapan? Ketika dia tidak menunaikan hak anak tersebut Apa haknya anak? Satu Ngajari orang tua Kewajiban orang tua kepada anak Haknya anak atas orang tuanya Ngajari hal-hal yang fardu'ain Satu Ngajari anak hal-hal yang fardu'ain Dua Ngajari anak adab dan akhlak Tiga Berbuat adil kepada anak-anaknya Ada berapa? Tiga Apa satu? Ngajari anak-anak yang fardu'ain Yang kedua Ngajari anak adab dan akhlak Yang ketiga Berbuat adil kepada anak-anaknya Yang pertama Ngajari anak-anak yang fardu'ain Apa itu? Apa itu solat Apa itu akidah Jadi orang tua itu punya kewajiban Untuk mengajarkan akidah yang benar kepada anaknya Makanya Rasulullah SAW Sejak kecil Ibn Abbas Sudah diajari Kalau kamu minta Mintalah kepada Allah Kalau kamu butuh pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Sejak kecil Ibn Abbas Sudah diajari akidah Al-Nabi SAW Akidah Yang fardu'ain lagi apa? Solat Muruh awladakum bis solat Perintahkan anak kalian untuk solat Ini kewajibannya orang tua Jadi kalau misalnya ada anak Tidak solat Itu yang dikejar pertama kali Nanti di hari kiamat orang tuanya Ketika ada anak tidak solat Yang akan bertanggung jawab Pertama kali di hari kiamat orang tuanya Bapak dan ibunya Karena itu hukumnya wajib Anak diajari solat Oleh orang tuanya Wah Orang tuanya beras solat Tambah berat lagi nanti Tahun jawabnya Sudah dianya tidak menunaikan Kewajiban pribadinya Dia juga tidak menunaikan Kewajiban kepada anaknya Dobel-dobel nanti Pertanggung jawabannya di hari kiamat Ini yang fardu'ain Yang pertama apa? Ngajari anak Hal-hal yang fardu'ain Yang kedua Ngajari anak adab Unggah-ungguh Totokromo Cara bicara yang baik Cara bersikap yang baik Sopan santun Adab masuk kamar mandi Adab berpakaian Adab berbicara Adab makan Adab komunikasi dengan gurunya Dengan orang tuanya Adab di masjid Adab di sekolahan Adab di jalan Ini tugasnya orang tua Untuk ngajari anak-anaknya Jangan dibiarkan Bawa anak ke masjid Lari kesana kemari Rahmanin bunuh nanti Tidak boleh Acari Itu kewajiban kita Kewajiban kita Bukan hanya sekejar Anak ke masjid Tapi diadari Diajari anak itu Di masjid bagaimana Harusnya sikap Harusnya dia bersikap bagaimana Jangan bapaknya disini Anaknya disana Disana Ada yang lari-lari Ada yang ngompol Ada yang mecahin apalagi Dan sebagi Jangan pegangi anaknya Adab Acari Berapa ini? Dua Terus yang ketiga Adil Berbuat Adil kepada anak-anaknya Dan ini sudah kita bahas kemarin Ketika kita memberi anak Satu pemberian Maka yang lainnya Harus diberi Kita kasih anak kita Yang pertama rumah Maka anak yang kedua Harus dikasih rumah Kita kasih anak yang ketiga tanah Maka juga anak yang lainnya Harus dikasih tanah Tidak boleh Yang ini dikasih Yang itu tidak dikasih Makanya kemarin Nabi S.A.W Ketika Disuruh jadi saksi Ya Sama siapa? Kok Nuqman? Bashir Bapaknya Nuqman Ya Bapaknya Nuqman datang Menghadap kepada Nabi S.A.W Wahai Rasul Kamu jadi saksi ya Ini anakku Nuqman ini Aku mau kasih Tidak disebutkan disitu Mungkin tanah Mungkin rumah Nabi S.A.W Tanya Anak-anakmu yang lain Dikasih enggak Enggak Wahai Nabi Enggak mau Aku jadi saksi Enggak mau Nabi S.A.W Jadi saksi Yang dikasih cuma satu Yang lainnya enggak dikasih Enggak Maka kemudian Nabi S.A.W Mengatakan Kamu apa enggak pengen Anak-anakmu semuanya Berbakti Berbakti kepadamu Apa kamu pengennya Cuma Nuqman aja Yang berbakti Ya enggak Wahai Nabi S.A.W Aku pengen Anak satu Sampai lima Semuanya Berbakti Ya kalau kayak gitu Dikasih semuanya Kamu pengen Semuanya berbakti Tapi yang dikasih Cuma Satu Itu enggak adil Namanya Lima anak Kamu pengen Semuanya berbakti Lima anak Kasih semuanya Jangan pilih Yang satu Dikasih Yang satu Enggak dikasih Begitu bakti Kamu tuntut Semuanya Untuk berbakti Itu enggak adil Ini yang ketiga Ketiga-tiga Ini tidak ditunaikan Berarti orang tua Tidak berbakti Kepada anaknya Mudah-mudahan Masih ada kesempatan Bagi kita Yang belum berbakti Kepada anaknya Untuk berbakti Kepada anaknya Sebaik-baiknya Kita akhir dengan doa Kefarahul Majlis Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu Alla ilaha Illa anda Astagfirullah Waduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih